Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah salah satu bentuk pembelajaran di era digital seperti sekarang Baik, untuk mempersingkat waktu Kita akan mempelajari tentang e-learning stikas rumah sakit Anwar Medica Yang pertama adalah kalian membuka browser pada laptop kalian, HP, atau PC kalian Nah, di sini semua aplikasi browser bisa kalian gunakan Baik itu Chrome, Microsoft Edge, maupun Firefox Nah, seperti tampilan di sini adalah saya menggunakan aplikasi browser-nya menggunakan Mozilla Firefox Setelah membuka browser, akan tampak tampilan utamanya seperti ini untuk Firefox Nah, di sini kalian silakan klik di kolom searching Dengan memasukkan link e-learning stikas rumah sakit Anwar Medica Yakni, e-learning.stikasrs.anwarmedica.ac.id Kemudian kalian klik Enter Nah, ini adalah tampilan utama dari e-learning stikas rumah sakit Anwar Medica Untuk username, itu adalah kalian menggunakan name kalian Oke, di sini saya mengambil salah satu contoh name dari mahasiswa ya Kita masukkan di sini Nah, kalau sudah diisi username-nya Kemudian kita isikan di passwordnya Yaitu At MHS2020 Nah, ini Jadi ini tadi adalah alamat atau link e-learning kita Kemudian username-nya adalah Kalian bisa memasukkan name kalian Untuk passwordnya adalah At MHS2020 Nah, kita kembali lagi ke e-learning-nya Kemudian kalau sudah, klik login Ini adalah tampilan awal Atau istilahnya home ya Dari e-learning kalian Nah, nanti kalian ketika buka pertama kali Ini yang akan muncul Untuk melihat Mata kuliah apa aja Yang diajar menggunakan e-learning Kalian bisa klik profile Di sini saya mengambil sebagai salah satu contohnya Yaitu dari mahasiswa D3 Farmasi Angkatan 2020 Atas nama Mbak Sukma Adenanda Di sini Mbak Sukma Ada tiga dosen Atau tiga mata kuliah Yang menggunakan pembelajaran e-learning di sini Ya, ini di sini ada farmakologi dasar Farmakologi satu Maupun teknologi sediaan likuida dan semisolida Di sini ada tiga mata kuliah Yang menggunakan e-learning Dan Mbak Sukma Adenanda Mbak Sukma Adenanda adalah salah satu mahasiswa yang tergabung di mata kuliah ini Nah, kalian gak mau nih tampilannya Nah, kalian gak mau nih tampilannya Fotonya cuma gini aja Mau kalian kasih foto Boleh Nah, di sini ada yang gambar bergerigi Ini kalian klik Terus kalian edit profile Nah, tadi kalau passwordnya kan Mungkin takut dibobol Karena udah apa Tahu semua ya Karena sama semua itu bisa juga diganti Di change password Nah, ini tadi kalau untuk Ganti profile Ganti foto Bisa di edit profile Ya Nah Mungkin Jadi nanti Di sini nanti bisa diganti fotonya Salah satu Seperti ini ya Ini edit profile Di sini kalau bisa ya Ini Tiga ini jangan diganti Karena untuk mempermudah dosen Ketika mau memasukkan Nama kalian di mata kuliah tertentu Kalian hanya bisa mengganti Picture-nya saja Atau membuat picture-nya saja Terus kemudian nanti klik update profile Di sini saya enggak Saya tidak mengganti Maka saya klik cancel Nah Bagaimana sih Untuk bisa dapat mengikuti Perkuliahan menggunakan e-learning Nah, di sini kan Di sebelah sisi kiri Ada dashboard Site home Calendar Private files Maupun my courses Nah, untuk mengikut perkuliahan Di sini ada My courses Nah, klik my courses-nya Terus kemudian klik salah satu mata kuliah Oh, jam pertama ada mata kuliah Farmakologi 1 Yaudah kita klik untuk yang My courses atau perkuliahnya di Farmakologi 1 Oke, setelah kalian klik Nanti akan muncul tampilan Awalnya seperti ini Jadi ada deskripsi mata kuliah Nah, ini ada pertemuan minggu ke-1 Kedua maupun ke-3 Nah, di sini saya akan menjelaskan Fitur-fitur yang digunakan Pada e-learning stickers Yaitu Coba perhatikan yang logo Seperti punya yang Microsoft ini Baik Microsoft Word Microsoft PowerPoint Ini ya Kalau yang dia ada logonya Microsoft Adalah ketika kalian klik Itu akan mendownload Jadi yang logonya Microsoft Itu adalah file yang siap untuk didownload Jadi kalian akan menyimpannya di Memori laptop atau memori HP kalian Jadi ini download ya untuk menyimpan Nah, bagaimana sih untuk yang tampilan ini Ini lesson Nah, tampilan lesson Yang ini ya Tampilan hijau ini adalah tampilan lesson Nah, pada pertama minggu ke-2 Ini yang lesson saya klik ya Yang logo hijau ini Saya klik Nah Ini adalah akan nampak PPT-nya Dari dosen Jadi kalian tidak perlu mendownloadnya Kalau untuk yang logo hijau tadi Jadi kalian tinggal Klik arah panahnya saja Jadi otomatis PPT-nya ini akan Berjalan sebagaimana mestinya Tanpa harus kalian mendownload Nah, kalau kalian ingin back ke Menu yang My Courses yang di awal Kalian bisa klik lagi Untuk yang mata kuliah farmakologi 1 Langsung Nah, ini akan langsung ke Home-nya farmakologi 1 Nah, selain hijau tadi adalah Bisa dosen memasukkan PPT Nah, di hijau ini juga ada Videonya juga Nah, kalian bisa langsung Istilahnya play videonya Di kolom ini Tanpa harus kalian mendownloadnya Terlebih dahulu Cuma gini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dari sini Anti-histamin dan anti-muskalini Untuk lidi pertamanya Jadi motion sickness ini Kita kompati dengan anti-histamin dan anti-muskalini Nah, itu tadi kalau yang lesson Jadi bisa ada PPT-nya langsung Maupun penjelasan video oleh dosen Nah, ini sudah ya Untuk farmakologinya tadi Sudah materinya Nah, kemudian Dosen ingin melakukan diskusi Dengan kalian Di sini ada logo Warna ungu Logo warna ungu ini adalah Forum Forum dia berfungsi untuk diskusi topik Nah, kalian bisa klik di sini Terus kemudian Nah, di sini sudah ada Dikret atau dibuatnya pada 13 Oktober Nah, di sini Discussion topiknya adalah Discussion topiknya adalah Diskusi topik Yang dibuat oleh dosennya Yakni Bapak Adi Nugraha Kalian kalau ingin diskusi Silahkan klik di kolom diskusi topik Terus kemudian Pak Adi Memberikan diskusi Yaitu kalian Silahkan bertanya Bila ada pertanyaan Mengenai Materi tadi Yaitu pertemuan minggu ketiga Setelah tadi kalian kan Sudah melihat PPT-nya Sudah mendengarkan Penjelasan video Ketika kalian ingin Bertanya Kalian bisa Mengklik Yang ini Reply Nah, di sini Kalian bisa Menuliskan Kalian ingin Bertanya Tentang apa Pada topik Yang tadi Yang sudah kalian lihat Yaitu pada Pertemuan ketiga Nanti setelah Sudah kalian Ketik pertanyaannya Bisa kalian Post to forum Nah, di sini Salah satu contohnya Sudah ada yang bertanya Nah, oke Ketika sudah ada yang bertanya Nanti Bapak atau ibu dosen Nanti akan Membalasnya Pertanya Membalasnya Di bawahnya Jadi pertanyaan kalian Dibalas pada Posisi di bawahnya Forum ini Bisa dibaca Oleh semua Mahasiswa Jadi, di sini Kalian harus aktif Ya Harus aktif Bertanya Harus aktif Berpendapat Atau Diskusi Tentang Topik pada Topik Minggu tersebut Tentang mata kuliah ini Nah Oke Ini tadi Mata kuliah Farmakologi 1 Sudah selesai Kali ini Kemudian ganti Untuk jam berikutnya Ternyata Ada mata kuliah Farmakologi dasar Kalian bisa klik Di My Courses lagi Kemudian pilih Mata kuliah Yang berikutnya Ya Di sini ada Farmakologi dasar Kalian klik Nah Di sini Ada beberapa Fitur Tadi yang masih Belum kita bahas Ya Di sebelumnya Ya ini Di sini Ada yang Nah Di sini ada yang Materi Lambangnya Kayak file aja Warnanya biru Ini apa sih Ini itu Sama seperti Halnya yang Ijo radi Jadi bisa Menayangkan langsung PPT Nya Dosen Masing-masing Tanpa harus Men-downloadnya Jadi kalian tinggal Mainkan aja Kursornya yang Anah panah Atau Arah panah Kanan-kiri Pada Keyboard kalian Ya Kalau sudah Paham materi yang Ini Kalian bisa Back lagi Ke Home-nya Farmakologi dasar Nah Tadi kan Sudah ada Pembelian materi Sudah ada Forum diskusi Kemudian Nah Di sini Ada apa ini Ada logo Biru Kayak lambangnya File Cawang Nah Ini adalah Logo ketika Kalian harus Mengumpulkan tugas Nah Pada beberapa Dosen Mungkin akan Memberikan tugas Dan kalian harus Meng-uploadnya Contohnya adalah Ini ya Ini Untuk mata kuliah Ini itu Tugasnya Dibagikan pada Tanggal 13 Oktober Jam 12 Nah tugas Harus segera Dikumpulkan Batas dengan Batas waktu Kurang dari Satu hari 20 jam Jadi maksimalnya Tugasnya Dikumpulkan adalah Satu hari 20 jam Ya Ini ya Kemudian Kalian bisa Kliknya Di sini adalah Add submission Untuk mengumpulkan tugas Sini Add submission Terus Kemudian Kalian bisa Masukkan file Tugasnya Nah disini kan Upload makalah kelompok Berarti kalian Bisa meng-upload Kesini Baik dalam bentuk Word Maupun PDF Asalkan Asalkan Maksimum Maksimum file File ukurannya Yaitu 40 MB Dan jumlahnya 20 Maksimal uploadnya Jadi kalau sudah Kalian bisa klik Save change Oke itu tadi Untuk yang Masalah Tugas Kemudian Di sesi terakhir Biasanya Sebelum UTS S atau WS Dosen akan memberikan Kuis Nah disini Kalian bisa Klik Kuis Kuis itu Yang logonya Warna merah Terus kemudian Ada option Option nya Silahkan Klik Kuis Nah Terus Disini Ada Kerjakan Dengan Baik dan Benar Kuis ini Nah disini Bisa kalian Untuk memulai Testnya Continue The last Attempt Nah disini Ketika kalian Akan menjawab Disini Sudah Ada ya Kalau sudah Dijawab Berarti ini Berubah warna Kalau belum Enggak ada Warna yang berubah Nah Kalau awalnya Ketika kalian Klik Dia Tapi ternyata Salah Kalian bisa langsung Ganti Ya Ini itu Yang tambangnya Ada warnanya Itu berarti Kalian menandakan Kalau Kalian sudah Mengisi soal tersebut Nanti kalau sudah Semua Kalian silahkan Klik Finish Attempt Ya Untuk Mengirimkan Pertanyaan Eh Untuk mengirimkan Jawaban Pada Kuis ini Ya Mungkin Ini Ini tadi Adalah Sedikit Tutorial Cara Penggunaan E-learning Di stikers Rumah sakit Anwar Medica Jika ada Beberapa Ada beberapa Fitur Yang dosen Gunakan Selain yang Tadi kita bahas Nanti akan Dijelaskan lagi Oleh dosennya Masing-masing E-learning Nanti ketika Kalian sudah Selesai Pelajaran Dan Sudah Tidak ada Mata kuliah Lagi yang Dibaca di E-learning Kalian bisa Log out Dengan klik Yang di ujung Kanan ini Yang gambar foto Tadi Klik Log out Nanti akan Tampilannya Kembali Seperti ini Sekian Pemberian tutorial E-learning Stikas Rumah Sakit Anwar Medica Mohon maaf Bila ada Salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh